Intro Nienkau goreng atau kue keranjang ya kalau di Indonesia namanya ini enak banget apalagi ini rasa kacang merah ya atau kumutu Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video saya di channel ini ya Robert nah di video kali ini saya akan berbagi cara menggoreng kue keranjang atau Nienkau ini namanya kalau di Indonesia itu kue keranjang pasti ada di hari lebaran Imlek ya nah ini sudah saya masak separuh karena waktu itu buat sembahyangan juga kebetulan disini ada rasa kacang merah jadi disini itu ada macam-macam ya ada yang rasa lengkeng kering ada yang kacang merah ada juga yang original hanya pakai gula merah nah ini biasanya kalau disini itu di gorengnya itu hanya pakai telur dilumuri kayak pakai telur gitu tapi itu menjadi kalau sudah mateng itu menempel jadi satu dan kalau sudah dingin itu baunya amis karena ada telurnya ya nah ini saya akan menggoreng bagaimana caranya biar tidak menempel jadi satu dan tidak bau telur amisnya telur nah ini pertama-tama saya potong-potong dulu ya nah karena ini kesukaan orang tua ya biasanya Nienkau ini ini terbuat dari tepung ketan dan gula juga kacang merah rasanya itu kenyal-kenyal gitu loh ini bisa kalau di Indo itu masaknya itu bisa dikukus dengan parutan kelapa jadinya itu nah setelah dipotong seperti ini kita campur dulu saya sediakan panci nah kita tambahkan tepung tepung terigu ya tepung teriak serba guna untuk tepung tangkalan tepung terserah menurut banyaknya kita memasak ya nah saya pakai seperti ini nah saya pakai segini aja nanti saya tambahkan sedikit tepung beras saya tambahkan gula pasir saya tambahkan juga garam kita tambahkan air nah ini tambahkan air secukupnya juga ya pelan-pelan sambil diaduk nah ini seperti membuat adonan pisang goreng nah sampai seperti ini nah ini seperti adonan kita akan menggoreng ubi atau pisang goreng nah lalu nian kaunya ini kita masukkan ke sini atau kuih keranjang ini kita masukkan gampang banget kok ini suka banget loh orang Taiwan digorengin seperti ini terutama laksia ya karena ini kenyal kenyal enak loh nah lagi kita goreng nah ini siapkan wajan tambahkan minyak secukupnya nah setelah minyak panas kita boleh masukkan nian kao atau kuih keranjangnya usahakan semua terbalut dengan tepung supaya tidak saling menempel nah ini kita goreng sampai kuningan ya kulitnya dan dalamnya itu empukkan dalamnya itu keras doanya saya taruh kulkas dalamnya itu keras dan kita goreng sampai dalamnya itu empuk dan ini digoreng api sedang saja karena ini dalamnya itu manis kalau apinya besar itu mudah kosong ya nah setelah matang seperti ini kita boleh angkat jadi seperti gorengan ini bisa buat sarapan atau cemilan di sore hari teman ngopi nah kita lanjut menggoreng gorengan yang kedua inilah hasilnya cantik banget dan tidak saling menempel jadi meskipun dingin tidak bau amis karena telur ya nah ini sudah sedih terima kasih yang sudah menyimpan video ini hingga selesai semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax